Acara selanjutnya, pengajian umum dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Al-Muqarram Simbah K.H. Ahmad Haris Sodakoh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Isqan Mugin Semarang Kepada beliau dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 الذي علama bilqalam علama الإنسان ما لم يعلم والذي خلق الإنسان وعلمه البيان الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا Muhammadin khairi l-anam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyam Amma ba'dun Ashab al-fadail al-makhtarumin Para masyayih, para alim, para bapak kiyai Utamin ibun, ibu nyai, soho, para pengasuh Pondok pesantren, pustano usyakil quran Mungkin-mungkin Allah Barang panjang umur Ma'akam al-sihati wal-afiyyah Fi ta'adillah fi khidmati dinillah Amin Ya Rabbil Alam Poro Bapak Pejabat Pemerintah Bapak Bupati Bapak Dandim Kapol Said Kapolres yang mewakili Soho Poro awliya ul muridin wal muridat Khadirin Khadirat Hafizhunallah wa'iyakum ajma'in Amin Ya Rabbil Alamin Siang menikah Sesarengan Gito Mestoaken Kersanipun Poro masyayyah Wonton Besantren Bustano usyakil arifi Usyakil quran Enggang Galeres Bagungan hajat Enggang Sangat wigatos Sepindah Ingi Dalam rangka Mengungkapkan Rahsyah Syukur Ipun Datang Allah Subhanahu wa ta'ala Pilih Poro Putro Putri Asuh Ipun Alhamdulillah Wonton Eng Tahun Meniko Bina Ringan Hasil Anggen Ipun Ta'lim Wat Tafidul Quran Wonton Enggang Bil Khiddi Menami Jaman Bien Niko Bahasani Bil Ghoib Wonton Enggang Pin Naudri Tentu Rawuh Kita Setoy Wonton Meriki Dengan Penuh Harapan Mugimugi Kita Setoy Dipun Lebetaken Wonton Eng Umat Rasulullah Enggang Sa'estu Mahabbah Dateng Al-Quran Enggang Saket Bikantu Syafaat Dipun Al-Quran Senajan Nukito Namung Melu Seneng Matin Mawur Sebab Ngenting Dipun Kanjeng Rasul Yuh Syarul Mar'u Ma'aman Ahabba Tiang Menikobad Dipun Kembala Ken Sesarangan Kalian Sinten Enggang Dipun Remeni Hinggang Kaping Kali Majlis Meniko Ugi Dalam Rangka Memperingati Wafatipun Masih Simbah Kiai Haril Putran Ibun Simbah Kiai Muhammad Ibunya Soho Setuyo Keluarga Enggang Ikut Andil Dalam Rangka Membesarkan Berkhidmat Berkhidmat Dateng Pondok Besantren Bustani Usyakil Kur'an Meniko Kan Meniko Ugi Kita Berharap Mugum Ko Allah Subhan Wa Ta'ala Mencatat Kita Setuyo Minong Ko Tiang Tiang Enggang Remen Dateng Ulama Ibn Allah Mahabbah Dateng Poro Kekasih Pun Allah Subhan Wa Ta'ala Tentu Dengan Harapan Penuh Huki Beja Kita Saketipun Sarang Ken Kalian Poro Ulama Poro Awliya Wondan Engersani Pun Allah Subhan Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Hadirin Rahimah Allah Kulom Badan Badi Kata Matur Enggang Kegayutan Kalian Keistimewaan Keistimewaan Ibn Al-Quran Tiang Tiang Enggang Apal Al-Quran Tiang Tiang Enggang Khidmah Dateng Al-Quran Insyaallah Di pondok Santren Ligi Semuanya Sudah Diungkapkan Oleh Pengasuh Betapa Istimewanya Bagi orang-orang Yang Menekuni Al-Quran Sampai Kepada Menghafal Al-Quran Banyak Banyak Sekali Hadis-Hadis Soheh Yang Bertebaran Berkaitan Dengan Masalah Meneku Termasuki Hadis Sehingga Sepert Bersambung 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 Al-Quran Fa Innahu Ya'ati Yawmal Qiyamati Syafi'an Li Ashabi Kita Berharap Ya Allah Ij'ali Al-Quran Al-Nah Fit Dunya Qarina Wa Fil Qobri Munisa Wa Fil Qiyamati Syafi'an Wa Al-Sirati Nura Wa'ilal Jannati Rafiqah Amin Ya'robal Alamin Hadirin Rahimah Kumullah Kulo Enggadai Kesan Tersendiri Hadir Di Majlis Ini Sebab Imatan Kulo Engkang Paling Melekat Meneku Justru Datang Bagai Mahfud At-Tirmasi Bu Yuti Pun Kang Mas Kiyai Mahfud Meneku Karena Kitab-kitab Karya Beliau Ada Tiga Karya Beliau Yang Selama Ini Bautan Lepas Saking Saking Mutola Ahkulo Sepindah Kitab Man Hajna Bin Nador Mang Zumatul Asar Kek Ngadai Bun Imam Suyudi Engkang Insyaallah Sekedap Malih Kuloh Hatam Kepeng Galih Nain Ma'amul Fiusul Fikih Meneku Kulodamel Referensi Mucal Lare-lare Lubul Usul Lajeng Muhibah Meneku Engkang Sampun Batun Asing Lagi Bagi Dunia Besantren Masih Katah Sangat Karangan Karangan Anipun Beliau Kuloh Seketik Mengertos Tentang Biografi Beliau Beliau Lahir Di Pacitan Kemudian Hidup Sampai Wafat Di Mekah Sebagai Tokoh Ulama Yang Sangat Dihurmati Dan Disegani Oleh Para Ulama Ulama Apalagi Menawi Kita Ningali Sinten Murid-murid Beliau Pada Waktu Itu Saya Tatat Ada Mbak Giyasim Ash'ari Wonten Giyasim Munawir Wonten Giyasnawi Wonten Giyasim Dalhar Sabi Nunggal Limpun Subhanallah Masya Allah Ngibunti Menikah Lajenggul Wangsul Malih Datang Pondok Pesantren Syakil Quran Menikah Para Sedih Nikah Er Sangat Bilih Para Wali Murid Tepat Sangat Bilih Para Wali Murid Menyerahkan Putra Putrinya Untuk Takfid Al Quran Di Pondok Pesantren Ini Pondok Pesantren Ini Sil Silahipun Utawi Rantai Rantai Ini Pun Menikah Ngantas Semu Kita Ulama Al Amilin Bahkan Al Awliya Kita Harapkan Putra Putra Bustan Usag La Arifin Saget Menghafal Quran Dengan Baik Dan Mendapatkan Berkah Dari Ulama Ulama Sesepuh Sesepuh Engkang Engkang Antawisipun Kelowuk Wadul Haken Langkung Langkung Porus Dere Wonton Yang Zaman Sak Menikah Dibun Wastani Ayyamil Fitnah Rasulullah Nanti Ngendikah Satak Kulobasak Kijawa Mawon Paling Arap Kulobasak Kijawa Male Pilih Nanti Satu Ketika Akan Ada Fitnah Akan Satu Ketika Wanten Zaman Fitnah Salah Setenggal Sahabat Matur Lajeng Bagaimana Jalan Keluar Makhraci Pun Desbundi Kanjeng Rasul Kanjeng Rasul Ngendiko Kitab Allah Fihi Nabah Uma Qablakum Wakhobar Uma Ba'dakum Wakhuk Muma Bainakum Walfaslu Laisabil Hazl Manip Tagal Huda Fih Ghairihi Adalah Allah Tasih Runtuti Pun Hadis Menikah Tasih Panjang Wanten Engkang Kulobasak Najobo Bahwa Quran Ini Tidak Pernah Mengenyangkan Pikiran Nibun Ulama Tidak Pernah Ulama Merasa Kenyang Dengan Al-Quran Ini Karena Al-Quran Di dalam Al-Quran Ini Selalu Muncul Nopo Menikah Pengetahuan Pengetahuan Engkang Baru Sepanjang Zaman Ngimuti Hadis Menikah Borostire Yang Dipundi Weta Saking Imam Tirmidi Wasyatipun Kanjeng Rasul Bilih Ketika Kita Berada Di Dalam Zaman Yang Penuh Fitnah Ini Artinya Kita Mesti Harus Segera Kembali Datang Al-Quran Di Di dalam Mengukur Baik Atau Buruk Hak Atau Batal Ukuran Baku Kita Pakai Ukuran Al-Quran Bukan Pakai Ukuran Akal Sebab Sebab Ukuran Ape Alok Nganggi Akal Ini Kumbut Nenten Rampung Semua orang Berebut Kebenaran Semua orang Mengklaim Bahwa Saya Yang Benar Sehingga Terjadilah Ayam Fitnah Yang Seperti Ini Alangkah Indahnya Jika Bersama Sama Setiap Ada Persoalan Mari Kita Selesaikan Dengan Al-Quran Insya Allah Kita Sebagai Umat Islam Akan Tenang Akan Tenteram Maka Sekali Lagi Keberadaan Al-Quran Pada Saat Menikus Sangat Penting Sangat Penting Tapi Dengan Catatan Mesti Harus Kita Buat Rujuan Harus Kita Buat Marje Setiap Ada Persoalan Setiap Ada Perselisian Dimanapun Perselisian Itu Wonten Baik Perselisian Itu Di dalam Internal Rumah Tangga Atau Di dalam Masyarakat Sekitar Atau Di Bangsa Atau Di Negara Kita Berharap Quran Ini Suatu Ketika Akan Menjadi Solusi Yang Paling Bisa Kita Handalkan Yang Bisa Menyelesaikan Persoalan Itu Allahumma Amin Ya Rabbara Alam Kita Bisa Gambarkan Kalau Tangga Dateng Maski Seribu Seratus Santri Yang Ada Di Bustanu Usakil Quran Yang Tadi Kita Saksikan Ada Dua Ratus Berapa Yang Sudah Hatam Bil Hibdi Wabin Nadri Akan Menyusul Lagi Menyusul Lagi Kalau Kita Sudah Hitung Sejak Pertama Kali Usakil Quran Ini Didirikan Kira Kira Alumni Itu Kalau Sudah Puluhan Ribu Sudah Puluhan Ribu Menyebar Dimana Mana Dari Mereka Mereka Itulah Yang Akan Menyatukan Kita Ia Akan Menyelesaikan Masalah Masalah Kerutan Baik Kerutan Yang Sifatnya Internal Maupun Kerutan Yang Sifatnya Keluar Dengan Cacatan Kita Mesti Konsekuensi Dengan Apa Dawa Dawa Allah Subhanallah Hadirin Rahimahkum Allah Ya Sekali Lagi Kita Sangat Memaklumi Keberadaan Kita Kondisi Kita Situasi Kita Saat Ini Terutama Bapak Pejabat Pemerintah Kaitannya Dengan Masalah Tahun Politik Pak Wakil Bupati Subhanallah Betapa Sulitnya Pak Wakil Bupati Mengendalikan Masyarakatnya Supaya Tetap Aman Tetap Tentrem Dalam Tahun Politik Ya Banyak Isu Banyak Or Yang Terus Bertebaran Terus Bertebaran Sehingga Menawi Kita Tidak Hati-hati Di dalam Mensikapi Niki Juga Akan Mempengaruhi Pada Pesantren Terutama Akan Mempengaruhi Pada Bahagiai Bahagiainya Kalau Suatu Ketika Bahagiainya Larut Ikut Memikirkan Masalah Itu Bisa Kita Gambarkan Pesantrennya Bisa Wassalamualaikum Juga Begitu Santri-santrinya Sementara Dipersilahkan Untuk Ikuti Perkembangan Nanti Kurannya Bisa Pucar Kacil Lain Dulu Zamanipun Bahagiai Mahfud Zamanipun Bahagiai Muhammad Subhanallah Pada Waktu itu Masih Sangat Tenteram Tenang Gampang Gampang Digawai Zikir Marang Allah Gampang Digawai Tafakkur Alam Di sekitar Kita Mendukung Membantu Kita Masih Melihat Tatanan Alam Bahagiai Bahagiai Kita Dulu Yang Asli Seperti Tatanan Allah Kita Jalan Jalan Masih Ketemu Dengan Makhluk Makhluk Allah Yang Bertasbih Mengagung Nama Allah Semuanya Selalu Mengingatkan Kita Kepada Allah Kadang 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 Kulung Girodok Maklum Sidi Masih Nek Wong Biyan Kuk Alim Alim Kurodok Maklum Sebab Setan Lumpat Kata Jadi Digawai Kholwah Gawai Opon Gawai Mutola Ah Nek Gampang Tapi Nek Seiki Ya Memang Girepot Repot Gak Bisa Kita Sekarang Ini Menuntut Kualitas Keilmuan Kita Seperti Bagian Bagian Dulu Tidak Bisa Kita Itu Hanya Alhamdulillah Menerima Sedang Menerima Berkah Berkah Dari Beliau Ini Lah Kok Boten Metu Sedelo Ono Mol Kapan Sepuluh Sempan Meromol Pikiran Belonjo Ngerogok Kantong Kantong Gak Duit Pikirannya Mesti Kerja Kerja Bisa Aku Satu Barang Yang Juru Mall Kali Rono Siti Roro Restoran Kali Menuh Di Di Pampang Penyit Penyit Kali 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 Roro Roro Kali Duit Kurang Pikirannya Kerja Kerja Meneh Belum Seneng Jalan Belok Mobil Lapi Lapi Eko Kaya Mono Wah Kapan Aku Sotuku DLL Dan Lain Lain Inilah yang membuat kita selama ini menjadi runyam Jadi kemajuan teknologi Kemajuan ilmu pengetahuan Karena kita tidak bisa mensikapi dengan arif dan bijaksana Justru ini akan merugikan kaum ulama akan merugikan para santri-santri Nah Hadirin Rahimahkumullah Lain lagi dengan Mbah Kiai pada zaman dulu Saya juga Sedikit punya sejarah Para mbah-mbah Bahkan dulu pernah saya diingatkan oleh Mbah Kiai Sodako Ketika waktu itu Kulohan ngapal ke Alpian Ini kubutan apal Mbah Kiai Sodako Rumbian Nek ngajar putraan ini Kapan P.G.C. Ini kumunti lindeng Nek Alamat Arif dikeplake Jadi Mbah Dago Aku Mbihan podo Kue Kue Sapa Jumat Lalu Nek Nek Muni Nek Wah Mbihan Bawa Nek 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 Bah Mbihan Nek 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 Jadi Nek Cerita P.Jalanan Dari sini K.Sini Apal Juman Seng Quran Apal Quran Sebagaimana Cerita Mbah Kiai Badukun Tadi Itu pada Waktu itu Masih Gampang Sekali Tapi Kalau Seperti Sekarang Ini Memang Sangat Repot Dan Sangat Terus Dimana Mana Fitnah Dimana Mana Fitnah kita dihadang oleh hal-hal yang selalu menarik merangsang nafsu kita metusidek merokai pikiran wis goya, wis arep apal, pas perai Bali, Bali melebuneng mal meroh macem-macem apalani sesasi hilang kabeh upamu hilang kabeh, wis lali urute nyungsang jempalik, kangelan takibenek, gini, usah ini, gini ya bukan berarti aku ini arti ini terus artinya justru saya mengingatkan supaya lebih berhati-hati dalam situasi yang seperti ini hadirin rohima kumullah tadi sudah disinggung saya juga pernah membaca itu hadis rasul wongku kapan bis apal Al-Quran kok masih merasa ada ilmu lain yang lebih istimewa daripada Al-Quran itu hampir sama dengan melecehkan kalamullah hampir sama dengan merendahkan kalamullah karena yang paling tinggi ilmu di dunia ini adalah Al-Quranul Karim nandikilah hadirin rohima kumullah tetapi seperti tadi saya katakan mesti kita harus pakai perjuangan harus pakai istihad yang sesungguh yang sesungguhnya kalau pesan kali santri-santri awakmu ini pondok ini dirakap awakmu ini pondok ini lagi riadoh tidak ada orang besar seperti Mbak Giai Ma'fud bisa menjadi soalim itu bisa mengarang kitab yang sekarang menjadi referensi katanya Man Hasdawin Nador itu menjadi referensi di Al-Azhar itu tidak ditempuh dengan Tura, Turu, Sare dengan jalan-jalan mesti dengan keprihatinan dengan lapar dengan puasa dan lain-lain sebagainya lah kita itu kepingini menjalu enak emawun ya hadirin rohima kumullah hadhani Allah wa'iyakum saya ikut menjelaskan dengan para wali murid dengan kagungan putra-putra dengan apal Al-Quran jadi saya ingin menjelaskan saya ingin menjelaskan dengan apal Al-Quran yang lain ditanggung untuk menjelaskan untuk menjelaskan Al-Quran mungkin menjelaskan tidak ada putra sepuluh masih ada harapan jenangan badi bikantuk syafaat di pun Al-Quran karena satu anak yang apal Al-Quran mulaknya anak yang apal Al-Quran ini kumur rohduk di rohduk di manja rohduk di penaknya rohduk di penaknya rohduk di alam-alam sekarang ya nanggung ilmu ni pengera nanggung Al-Quran ojuti petak-petak nyambut gawi kuyo sing lia liani lan kebetulan disini ada pondok putra juga anda pondok putri kalau anda ingin mencari pasangan yang lebih serasi carilah pasangan pondok putra Al-Hafid dan pondok putri Al-Hafid insyaallah itu disana dirumah sudah tidak ada persoalan malik karena sudah saling mengerti saling merasakan bagaimana susah payahnya kita hidup di pesantren ini hadirin rahimahkumullah ya sejak dulu memang dikatakan bahwa pesantren itu selembaga pendidikan yang paling unik lain daripada lembaga pendidikan yang lain tetapi ada inti yang namanya pesantren sing se-niki botan patil dikatak no ini kedudukan seorang kiai yang terus mengawasi dan membimbing bersama hidup bersama-sama santri ini disalah paham banyak orang mendirikan pesantren yang mendirikan pesantren ini di Jakarta pesantren di Semarang diserah kalau orang dimanaj dimanaj perusahaan ya oke dalam soal ilmiah bisa juga hasil tapi dalam soal keberkaan jauh sekali Mbak Kiyai Mbak Kiyai rumien menikau menawi nawah itu sambun menjadi murabi menjadi mu'alim ya ditunggui santri-santri itu setiap waktu didoakan ditelateni mulung Mbak Kiyambian itu terkenal mesti sabar setiti ngati-ngati ini itu ciri-ciri Mbak Kiyambian ini santri-santri yang beler ini justru santri yang mendapatkan perhatian khusus dari Mbak Kiyai ini ini santri-santri yang sergeb ah ibaratnya yang mengerjakan yang menerbus warga ini yang menerbus Dewi yang sergeb sergeb ibaratnya yang mengerjakan yang menerbus sangu Dewi yang modal Dewi tapi terhadap santri-santri yang beler ini itu peripun nasib mulakan santri yang beler ini justru dapat perhatian khusus dari Kiyai aku tidak mengerjakan ini ketemu 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 halaman-halaman kelingan zaman Biyan Yoyo Biyan itu yang ini tapi ini biasa biasa pinter yang ini yang yang itu biasa biasa balik kancanya apa Dewi yang itu yang berlaku ini jadi kiyai gede jadi tokoh masyarakat ini sebabnya apa sebabnya dipikir pikir pikir ternyata kiyai yang itu malah untuk perhatian khusus malah santri-santri usakul quran ini yang insya Allah untuk perhatian khusus saking masih Muhammad insya Allah tenang mawan sampai tenang saking berkah ilmu yang dimiliki anak-anak santri dari pesantren seberapapun banyaknya seberapapun sedikitnya di rumah ini tetap manfaat di rumah tetap berkah yang biasanya ini mengajikan mengurus masalah pekih ini jadi rujuan pertanyaan orang-orang masyarakat dalam persoalan hukum pekih yang mengapal quran ini jadi rujuan yang mengapal pidato ini jadi juru pidato sampai buka kitab-kitab dukun ini ada di dukun senaja ngomong cili-cili karena berkah yang telat nunggoni sabar ya Allah kulo nek kilingan kalian bahagia bahagia biaya kulo gak ada salah sedang liput bahagia kulo nate beler yun saya utak kandak no kulo mondok ning salat iku geni pak li kulo kiyamba kulo nyolong ace ini kukunangan murah kuih kuih lewat kulo keresek keresek keteng inggil kulo sarang kalian putrane putrane juga ngisong wantan abai dukun kumpul ayu sing konangan kulo serai semelayu ngindur disului kulo haris bahagia ini padahal wis intok wajah gembolan katanya kulo nung mandam dikwajah ini orang kepangan sedih ya Allah apa aku matur jaluk halal bahagia apa piye pada suatu ketika malam jumat ini biasanya pesantren jam kia bahagia yang buatan hati rawuh ini ku rawuh pada malam jumat ini wah semakin pedih paling paling bahagia yang nyena ini aku kulo metetet mawanteng pojokan kulo tenggu despundi dawe pun bahagia subhanallah dawe mbah kia ini ngaget kulo santri santri ku barang barang mbah ya iseng ning kini opono klopo opono aja opono durin halal kan kuih kuih lawang sepiro ngeregane ace sepiro ngeregane durin ilmu kusing tak gole is dengan susah pak ya iso pen kable opono mene ngeregane durin ini mbah kia mbah bahkan kulo maus konten kitab man hazawin nadhur saray pun nadbul athar imam jalan ludin as suyuti ten winking kia mbah kia i nanti kak ngetan ini kulo sampe kulo catet dah mbah kia mahfud kulo catet saya itu panjang dengan ipun akhir kitab menikah ngantikah ngantikan ini ajastu riwayat hatta 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 sharki kul laman wasola ilaihi mintola batil ilmi fiyadal asri lasyama man talak arti ini di dalam kitabnya bahwa kitab man hazawin nadhur itu langsung diijajahkan kepada siapa saja yang kitab itu ada di tangannya milai hadal asri pada saat nyambah kiai mahfud sampai besok pada hari kiamat ini menunjukkan bahwa betapa mbah kiai mbah kiai rumbia ini kepengen santri santri ini sudah seneng ngaji kepengen untuk nopo menikau hadisi kanjeng nabi ilmin yuntafa'u sehingga tidak perlu sehingga dikak kiai ijazah karena orang mangfaat orang kiai itu 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 kiai kiai yang saja sedikit sedikit yang menikah menyengsara kiawa ini seorang kiai mengguni ilmu yang mangfaat dengan kiai nantang aku obar sama kehilangan sebab kiai sama ilmu seorang putra santri seperti apapun cerita ini pirang-pirang ini aku nuduakin mbah kembian, ini aku sakok lomo banget memang beliau-beliau itu orang mutakin yang dikatakan dalam Al-Quran selalu ingfak dalam keadaan kesulitan dengan ilmu ya ilmu bisanya dengan tenaga ya tenaga ada harta ya harta bahkan ugi-ugi dengan harta seadanya santri-santri yang diserahkan oleh wali muridnya mbah kiayi ini kan anakku lo pasrah bongkoan mbah kiayi, kalau mau tentu nopo-nopo, pun ajung-jurungan kenken nopo, iyo gori nih jak maem bareng bareng apa anak nih jak tirakat bareng-bareng ini tuh mbah kiayi sampai seorang kiayi kadang-kadang menanggung ada 40 ada 50 santri mungkin sama dengan usaha kul-kuran juga begitu mbah kiayi nanggung berapa saya gak ngerti itu kiayi-kiayi begitu dulu seperti itu kurang nopo lo mani jadi melu prehatin kalian santri ini dorkoso ngeru'i intip mbah kiayi gak melu bengi melu tangi itu gak no kalau ngeresanipun Allah swanwata'ala kecenderungannya santri dorkoso mbah kiayi ini makan restoran terus udah dikurang jadi pun tirakat yang disantri ini santri ini kirang berkah berkah mbah kiayi gak pernah jengkel dengan santrinya upamanya ngandani santri ini ketok jengkel berkwi mesti ditunggak kemugumku santriku inggal jadi wong api juga dengan masyarakatnya juga begitu jenengan menawihin delok siroi pun mbah kiayi biografi ini mbah kiayi ketika bertempat di suatu tempat pertama kali seperti apa gangguan dari masyarakat dipun gangguan dari orang-orang yang tidak seneng ngaji tapi mbah kiayi tetap sabar dan mereka beliau-beliau itu sangat memberikan maaf sangat pemaaf pendendam ini tidak bisa memberikan maaf ini rupiah rupiah ini sumpah kenapa kiayi slow-slow digawih ini piuh-piuh susah utamanya susah kalau punya ini tenang-tenang lawan orang-orang yang anggap yang kiai itu nyurupunya ini sama mbah kiayi malam mbah kiayi itu ada aturan ini sangking kepingin nguji kesabaran kalau nanti mbah kiayi ini ngomong radok sembrono santri-santri aku sampai yang di buju jadi kiai bujumu kiai kok orang galak boleh ada yang yang galak sebab yang galak itu bisa terus memberikan kritik dengan kiai ini kalau pencet kiai ini buju ini orang galak nyamari orang-orang yang galak kalau ini menarikannya boleh buju terus kita pilih santri kalau yang kalem menengan dari dawa mbah kiayi bahasan jadi buju ini ini memang harus seperti ini itu ujian pertama mbah kiayi mulanya mbah kiayi ini kapan keluar ini mesti sudah tampak sabar lega kalem tenang enggak ada enggak ada sesuatu yang di kagumi enggak ada sesuatu yang dianai dibenci oleh orang dikatain oleh orang seperti apapun ini aku biasa ini aku seru seru aku kandani terus ampun dianggap ini pahagia aku paham santri salaman nyucuk tangan tapi tekan rumah aku ngerti yang temu mas kiai itu temu tamu ini pangestu kali aku mbah kiayi tambah pangestu tambah pun tunga berkah mungkin tamu ini lungo aku ketemu buju kula kula itu dijibit koyong ini kok kiai subhanallah dan itu dialami oleh kiai kayak begitu itu enggak masalah semuanya al-kaziminal ghaidaw wal-afina al-inas wallah yukhibbul musim kula menemukan sebuah cerita di sebuah kitab mbah zainal abidin kerantan sampun sepuh menikau menaib di wudhu nyewon tolong kali santri ini nyewon santul kali santri ini kan ngetur ketoyo lewat kend di sabun muduh nyewon tolong kali santri diturno kend din iku enggak ada orang yang biasa kend iku merucut merucut mengenai wajah mbah kiai sampai tatu mbah kiai ibadih muring sebagai manusia biasa kejadian iku spontan wajar mawan mana ibadih muring tapi santri ini ngerti santri ini pinter mbah kiai aku menembing sekali jenengan diang sakit ngempet jengkel mbah kiai akhirnya aku gak jengkel gak jengkel gak jengkel orang jengkel kalau aku kiai 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 yang 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 paling akhir mbah kiai wallahu yukhib bul mukhsinin kusdia Allah menikor mentiang ingkang damel sae malah dikai duit santri itu perilaku perilaku mbah kiai pada zaman dulu seperti jadi buatan aneh buatan ngedap ngedapi ini salah kalau wahudipun cerita akan menewon mbah kiai muhammad mantun natap wajah pun padahal mbah kiai ini mbah nopo nopo itu ciri-ciri mbah kiai yang justru dengan ciri-ciri keikhlasannya itu membawa anak-anak santri kita bisa berkah amin hadirin rahimah kumullah njih marilah sekali lagi kulo nge-motaken ya sekarang niki memang pada saatnya kita direpotkan kita disibukkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawiaan khususnya dengan masalah-masalah yang berkaitan kalian politik masalah yang perantikan tetek mbenge ya saya berharap itu tanggapilah sebagai sesuatu yang biasa jaman bihan niku sampun wanten katus ngeten dikini jenikan mau sejarah ya memang kehidupan niku nopo sising aneh di dalam kita hidup ini yang aneh niku nopo selama ini kita rasakan enggak ada yang aneh bahkan kulo sampun umur swidak papat swidak limo laku laku ini muntua lho senajan kita enggak ganteng asli ini enggak ganteng niku saya telusuri apa sih yang istimewa di dalam hidup saya ini selama ini ternyata 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 yang paling pengek kilingan yang bisa mantan menyarto pesa ikhwislali tersapu oleh keadaan oleh kejadian kejadian milo quran yang tiga akan iklamu anna mahadil khayat dunya la'ibun walahun ketahuilah bahwa hidup ini ibarat orang sedang main main nek muni main main waktunya terbatas materi permainannya samfun terbatas seperti itu terus kita ulang ulang terus cubi jeningan penggali apa yang jeningan lakukan kemarin pasti akan jeningan lakukan sekarang kemarinnya juga begitu bagi yang bapak bapak yang menjadi pejabat kantornya di kabupaten pagi datang ke kantor pulang jalannya lewat itu kantornya seperti itu jenis pak wali kota anu pak babupati jalannya juga itu orang yang kerjanya tersawah lewat jalan kuih sawah kuih engkau tekan omah yuskoyong nukuy omah apa yang aneh saya tanya di jalan juga sempat kepetuk dengan mirawi ini mobil yuskoyong nukuy apa yang aneh sampai rumah ada makanan disiapkan oleh istri ya makanannya paling-paling menu kayak begitu itu diulang-ulang pulak-balik munu terus bojone yuk kuih terus yang menarik di dalam hidup ini apa seperti kita main sepak bola main sepak bola 90 menit betetet 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 ini ini seorang betengan ini betetet ini terus memuput ini saya mandelok palingan tendang ronor ini ngalor ngidul ngitan mulan balik balik 90 menit puluh rampung kokot hidup ini seperti itu gambaran itu dan di dalam falsafah Allah ngendiga akan laibun walahpun kita mesti harus paham di dalam permainan itu ada apa di dalam permainan itu tidak ada unggah ungguh tidak ada sopan santun di dalam permainan itu sopan santun ini urusan urib nyonya hayatu dunia surah kilingan banyak sekali bahkan kemarin saya mendengar berita adiknya dibunuh oleh kakaknya karena warisan di tempat saya sendiri ada lima bersaudara ketika orang tuanya masih hidup begitu mati keroyokan warisan hancur semuanya milo kita sebagai santri utamanya sebagai kiai kita harus waspada di dalam permainan dunia wiah kita harus mesti mana ranah dunia wiah yang harus kita hindai kadang-kadang aku nyok takon pilpres pilek barang itu dunia wiah atau ukraw wiah atau jalan jalan anjel jawab anjel kangen nakwili kangen nafsiri dunia wiah itu dan pilek itu pilepres itu ukraw wiah itu dunia wiah kalau ada satu masalah disana ujungnya uang disana ujungnya jabatan ini mesti ranah dunia wiah oleh karena itu maka aku 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 ngajak cubi menikah dibun dibun analisa se-es khusus terhadap bahagiai karena ini sebuah permainan jangan sampai kita terjebak dalam satu permainan yang kemudian permainan itu merugikan kehidupan kita sendiri aku melu cahwe-cawe mereka untuk aku melu bal-balan contohnya bal-balan kalau santri aku lajeng aku itu bal santri-santri minggir mbak kiai dan kelebok minggir mbak kiai dan kelebok mungkin mesti dihadang seorang kiai ikut caleg upamane atau ikut ketol membela kepada calon tertentu sementara santrinya membela calon yang satunya atau yang satu dihadap partai satu yang satu partai satu pas kampanye santrini mesti kritik kiai ini yang salah apa yang salah apa yang menempatkan diri yang mencari tidak apa sama pikir seperti itu karena fasadul ra'iyah bifasadil muluk wafasadul muluk bifasadil ulama wafasadul ulama bistila ikhub bil mali wal jah rusai rakyat rusai pemerintah rusai pemerintah rusai ulama rusai ulama seneng duit kalian seneng jabatan ini kata imam ghozali seperti itu dan ini benar-benar merupakan satu kenyataan siapa sekarang yang akan mengkoordinasi kita yang akan membuat kita kumpul saikep saikep siapa sekarang yang bisa karena semua sudah terlibat di dalam permainan itu bahkan ngeri sekali kalau kita melihat lewat instagram atau lewat apa boyok-boyokan antara satu sama kiai dulu muridnya berani menghujat ini karena ranahnya ranah dunia mulal alhamdulillah kalau saya mengerti tangget mas kiai mahamad mafud apa melu melu politik ternyata mas kiai ternyata pengasuh usagul quran insyaallah inilah nanti putra-putra akan tentram mas kiai dan saya juga doakan kuat karena memang tekanan tekanan seperti itu tekanan tekanan banyak tapi tetap saya tenang saja karena ngarut ninggonku ya ninggonku minungku tamu oke sebentar lagi saya akan ketamunan oke tapi jangan bawa-bawa kami ke sana karena karena apa bukannya saya tidak mau karena saya memaklumi memahami bahwa posisi saya ini harus seperti seperti ini nah hadirin rahimahkumullah adhani Allah wa'iyakum tidak ada waktu dari sore menjadi siang ini pun tidak ada yang ada dari sore menjadi malam ini kalau saya paham waktu sangat singkat saya paham omongkulo singkiro kiro sidik tapi kecekel kabih ternyata masih banyak yang belum saya sampaikan karena mengingat waktu tapi insyaallah bapak ibu sekalian menopengkan kula aturakan menikah keluar dari hati nurani saya dari pengalaman saya dan dari insting saya yang ikhlas insyaallah saya berada di tengah-tengah pesantren yang memang ini menjadi habitat saya saya sudah tahu bagaimana kehidupan kiai kehidupan santri betapa susahnya sulitnya zaman disantri digudu hal-hal yang ada di sekitarnya apa ini kak wismu ini gawa hp ya Allah puntar ini santri-santri itu gawa hp masih gawa hp konangan dirampas disantri surat kahvi ini lagi alfiah kudu apal alfiah c ini saya ini di dalamnya apalagi bagi yang sudah mengerti jendengan akan mencari informasi yang semuanya itu akan membawa fitnah akan mempengaruhi dari anak didik kita sangat besar sekarang mudah-mudahan hadirin rahmat kumullah sekali lagi kehadiran kita disini mendapatkan syafaatnya Al-Quran mudah-mudahan pesantren usagul Quran ini terus hidup menjadi sumber para khufat ilah yaumil kiamah dan kalau sekarang 1100 tadi dikatakan oleh Mas Kiai masih ada rencana membangun semoga terus berkembang karena tadi saya katakan bahwa disinilah lahan yang benar-benar tidak salah karena silsilahnya rantai-rantainya itu betul-betul rantai-rantai mutiara sampai kepada Mbak Kiai Mahfud at termasi dan mugi-mugi Mas Kiai pengasuh-pengasuh bunyai paringano sabar panjang umur amin ya Allah alamin panjang umur untuk berkhidmah kepada putra-putra panjenengan poro bapak poro ibu putra-putra panjenengan yang saya pun hafid mudah-mudahan di rumah bisa memberkai dan kehidupan keluarga yang wedok muka-muka untuk judul yang cocok ini panggih yang amin paling seru ini mesti wang wedok ya ya sing kagung-kagung dipernah nokabih heru quran karena ini dijamin oleh Allah pasti akan diperhatikan kehidupannya oleh Allah 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 ya Allah yang jibasa ilim infa'na bima'alam dana wa'allimna ma'yangfa'una wazidna ilma Allah ma'agnina bililmi wazayyinnna bilkhilmi wa'akrimna bittaqwa wajammilna bil'afiyah ya Allah ya mukhawwilal khawli wal ahwal hawwil halana ilasani hal na'udhubika min ilmin la yangfa'un wa'kalbin la yakhshau wa'adu'ain la yusma'un ya rabbal arsyil al-zim ya rabbal arsyil garim ya kashifal gam ya mufarrijal ham ya mujiba da'watil mutterrin ya rahman at-dunya wal-akhirah war-rahmah irhamna fi hajatina biqado'iha wa'na jahhiha rahmatan tuhnina bi'a'an mansila wa'hajatuna al-urma ya Allah antacala hadal ma'ahada ma'ahada na'fi'an mubarakan wa'antar suko' khuddamahu riskon halalan toiban wasian sahlan birahmatika ya rahman rahimin wa'antacala muridih muridihi min as-salihin min al-ulama il-amilin birahmatika rahman rahimin ya khairul mungzilin anzilna mungzalam mubaraka wahyina hayatan nafi'atan mubarakatan mardiyatan hayata syuhada'i wassalihin warzukna durriyatan toyibatan ala to'a ala al-ibadah ala al-qur'an allahumma ja'alna wa'auladana min ahli ilmi wa'ahli al-qur'an walataja'ana wa'ayyaw min al-sharri wa'ad-dairi wa'at-tah'yan yassirlana ya Allah mutabu'atas syahi wa'adimlana barakatihim wa'al-khiknafih zubratih allahumma hafiz alayna barakatih alimika walika syihmah khutat ternasi allahumma hafiz alayna barakatihim hafiz alayna barakatihim hafiz alayna barakatihim birahmatika ya rahman rahimin allahumma inna nas'alukassalamat afidinina wa dunyana wa'ukhrana wa'al-khir 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 Terima kasih telah menonton!